Tuyul, atau secara internasional dikenal dengan nama Toyo, adalah makhluk mistis dalam mitos Melayu di Asia Tenggara. Keberadaannya dikenal di Brunei, Malaysia, Thailand, Singapur dan tentu saja Indonesia. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar mengenal dirinya. 1. Banyak versi spesiesnya di negara-negara Asia Tenggara. Namanya bervariasi mulai dari Kwiqia, dalam bahasa Hokkien. Di Thailand, Tuyul disebut Komantong, berjenis Kelamin Pria, dan Koman Lai, berjenis Kelamin Wanita. Di Filipina dikenal dengan nama Tianak. Di Kamboja dikenal dengan nama Kohen Kroh. Sementara di Korea Selatan dikenal dengan nama Doyol. Secara internasional dikenal dengan nama Toyol. Tuh kan, walaupun berbeda-beda macamnya, mereka tetap bersatu sebagai Toyol. 2. Toyol bisa bekerja kepada manusia dengan beberapa pilihan cara. Ada beberapa cara untuk mempekerjakan Toyol, antara lain. Membelinya dari dukun ahli sihir, menggunakan teknik pembalseman spesial pada bayi yang diaborsi, sadis banget, atau menangkap Toyol dari sarangnya. 3. Toyol itu diibaratkan seperti hewan peliharaan. Jadi perlakuannya pun mirip. Untuk memeliharanya, kamu perlu menyediakan beberapa hal. Misalnya seperti secangkir susu tiap pagi, beberapa mainan, baju, jajanan manis atau biskuit. Sebuah lilin hitam disertai umpan yang telah dibalut mantra, serta darah majikannya yang diteteskan pada patung tuyul. 4. Tuyul umumnya dipergunakan majikannya untuk mencuri sesuatu dari orang lain. Selain itu, mereka juga bisa diperintahkan untuk melakukan bentuk kejahatan lain. 5. Banyak pemahaman lokal mempercayai bahwa jika uang atau perhiasan yang kamu simpan itu menghilang terus-menerus secara misterius, maka itu adalah hasil perbuatan tuyul. Memang sih ada orang yang menganggap kalau percaya mitos itu aneh. Tapi begini lho, positifnya mereka jadi gak curiga melulu ke asisten rumah tangga setiap hartanya hilang. 5. Untuk menangkal tuyul. Kamu bisa menggunakan jarum atau yuyu. Memang sesuai kepercayaanmu masing-masing doa bisa melindungi dari segala hal buruk termasuk tuyul. Tapi cara konvensional yang dipercaya orang awam adalah jarum dan yuyu bisa menangkal aktivitas tuyul. Orang disarankan menaruh beberapa jarum di bawah tumpukan uangmu. Karena tuyul dipercaya takut dengan jarum. Sementara dianjurkan menaruh yuyu di sudut-sudut rumahmu itu karena tuyul suka dengan yuyu. Sehingga ia akan salah fokus menjadi bermain dengan yuyu dan melupakan tugas dari majikannya. Selain itu semua, tuyul juga bisa ditangkal dengan menggunakan kelereng, kacang-kacangan, pasir dan bawang putih yang digantungkan di pintu. Tuyul suka bermain-main dengan benda tersebut. Selain jarum, orang juga suka menaruh uang di bawah cermin. Tuyul dipercaya takut akan bayangan mereka sendiri dicermin. 6. Tuyul meminta tumbal darah dari anggota wanita di keluarga majikannya. Tuyul adalah objek pesugihan. Bahasa Jawa yang artinya kegiatan memperkaya diri dengan ritual ilmu hitam. Pesugihan memang bisa membuat orang kaya mendadak, tapi tentu ada ganjaran atau tumbalnya. Menurut mitos di Jawa, tuyul bisa menjaga pendapatan finansialmu. Asal salah satu anggota wanita di keluargamu harus bersedia menyusui tuyul-tuyul tersebut. Parahnya mereka bukan menyusu untuk menyedot susu, tapi darah. 7. Penampilan tuyul itu menyerupai bayi kecil. Orang yang mengaku pernah melihatnya mengatakan bahwa tuyul seperti bayi telanjang baru lahir dengan kepala besar, tangan kecil. Mata lebar dan biasanya berkulit kehijauan, meskipun ada yang mengaku pernah melihat kulitnya berwarna keperakan. Banyak orang mengatakan bahwa gak perlu ilmu khusus untuk melihat tuyul karena tuyul sering menampakkan diri. 8. Perilaku tuyul juga seperti anak-anak manusia umumnya. Tuyul dipercaya merupakan perwujudan bayi yang gagal lahir atau hasil aborsi. Ia beraktifitas terlihat seperti bayi. Gak heran jika perilakunya juga seperti anak-anak berlahir, memanjat, melompat dan banyak lainnya. Banyak orang sering melihat tuyul bermain-main atau berlarian di malam hari. Jadi kalau tengah malam tiba-tiba menemukan anak-anak kecil bermain-main. Jangan asal didekati. 9. Tuyul punya pasukan dan ada pemimpinnya di dalamnya. Jumlah tuyul dalam suatu lingkungan ataupun sarangnya itu sangat banyak. Mereka dipercaya termasuk dalam golongan jin ifrit. Mereka memiliki masyarakat dan tuyul tertentu yang ditunjuk menjadi pemimpin. 10. Suara, sifat dan kekuatan tuyul Suara tuyul seperti anak ayam. Tuyul gak suka ditelantarkan dan bisa membunuh bila merasa kecewa atau terancam. Ia menyerang menggunakan kuku panjangnya. Kekuatan tuyul bisa meningkat setiap tahunnya. Mereka sangat pencemburu. Terutama ketika mereka tahu ada anak yang akan lahir. Mereka bisa menembus dinding ataupun badan manusia. Beberapa orang memanfaatkan kemampuan tuyul ini untuk melihat organ dalam manusia dan menawarkan konsultasi medis. Jadi sobat, bukan berarti dengan kamu mengenalnya. Lantas kamu bisa berteman dengannya apalagi memeliharanya. Jangan macam-macam ya. Ingat bahwa segala cara yang instan. Apalagi jika jelas-jelas gak benar, akan selalu ada pengorbanannya. Cukup kita tahu aja tentang tuyul.